Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ramadjir Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kesurupan. Terus sulit. Eh, sadar lah, Nek. Wah, kemasukannya, Nek. Apa kudoknya, Pak? Iya. Wah, ada. Harimau, Nek, kan? Harimau putih. Saya membahas tentang topik ini karena kesurupan ini sangat dekat sekali dengan kita. Mungkin kita bisa mendengarkan dari mulut ke mulut maupun dari televisi kejadian kesurupan masal maupun ada kesurupan individu. Bahkan ada kesurupan yang dijadikan hiburan di televisi maupun di media yang lain. Jadi, kalau sudah membahas tentang kesurupan ini, kita bergantung kepada pandangannya masing-masing ya. Bisa itu percaya kepada sisi medisnya, bisa percaya kepada sisi gaibnya. Itu tergantung masing-masing individu ya. Namun, kita tidak bisa saling menyalahkan karena perbedaan pandangannya. Jadi, secara mudahnya. Kesurupan ini adalah kehilangan kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Jadi, ketika sudah hilang kontrol, tentu saja akan mempengaruhi atau akan berganti identitas ya. Jadi, tidak bisa mengenali dirinya sendiri, saya itu siapa. Lalu akan terbentuk identitas yang baru. Hal tersebut diakibatkan karena individu tersebut atau orang tersebut itu memiliki sebuah masalah yang sangat berat dan sudah mencapai titik jenuhnya gitu. Dan di saat itulah akan terjadi gangguan orientasi tidak bisa mengenali dirinya sendiri dan orang itu sudah mulai berhalusinasi ya. Jadi, bisa kita lihat ketika orang kesurupan itu ada yang menjadi kata, menjadi macan, maupun harimau, maupun menyerupai makhluk yang lain ya. Kalau sudah hal tersebut, tergantung kepercayaan masing-masing ya. Namun, saya membahas dari sisi medisnya. Jadi, kesurupan ini tidak serta-merta dikaitkan dengan mistis ya. Jadi, kita harus mencari dari sisi yang lainnya ya. Jadi, dari sisi psikologinya, kesurupan itu memiliki arti yaitu keadaan atau kesadaran yang tidak biasa atau berubah dan perubahan berlaku. Dan menurut beberapa psikolog, kesurupan merupakan reaksi kejiwaan yang disebut dengan Dissociative Trace Disorder atau gangguan disosiasi. Jadi, penyebabnya itu adanya konflik yang ada dalam dirinya belum terselesaikan. Yang menjadi masalah ketika kesurupan itu kan sudah muncul gejalanya ya. Jadi, orang itu teriak-teriak maupun yang lainnya. Sedangkan kita saat kejadian tersebut, kita tidak peduli ketika sebelum terjadinya kesurupan ya. Jadi, ada orang yang tipenya itu suka berbicara ketika ada masalah ke orang lain yang dia percaya. Dan ada tipe orang yang ketika ada masalah itu dipendam sehingga hilang kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Jadi, disini kan masalah belum terselesaikan, penyelesaian masalah, coping, emosi, coping stressnya buruk, mengalami stress berat, mengalami kecemasan anxiety yang tinggi, Kepribadian tertutup, lingkungan sosial, perilaku yang ditiru, modeling, dan lain-lainnya. Jadi, saya akan menambahkan sedikit perbedaan antara kecemasan dan takut. Kalau takut itu normal dalam manusia yang normal itu, ketika ada ancaman dari luarnya dan sifatnya sementara, itu takut. Kalau kecemasan anxiety ini sudah termasuk patologi ya. Jadi, ketika tidak ada ancaman, merasa orang lain itu mengancam pada dirinya itu ya. Itu sudah termasuk kecemasan ya. Jadi, istilah keserupan ini sudah banyak sekali ya. Dalam buku PP DGJ 3, yaitu Dissociative Trace Disorder, bisa juga Possession Syndrome, atau Possession Historical, atau Possession Disorder. Atau juga Dissociative Identity Disorder, yaitu tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri, sehingga terbentuk identitas baru ya. Itu akibat dari efek halusinasinya tadi, yaitu membayangkan yang lain menjadi sebuah harimau, maupun menjadi makhluk yang lain ya. Padahal itu dirinya sendiri ya. Dan gangguan transkesurupan. Jadi, secara ilmiahnya, itu adalah gangguan disosiasi, dan belum terintegrasi ke peribadian individu yang baik, sehingga muncul situasi tertentu yang berkaitan dengan stres atau tekanan. Dengan bagian ke peribadian muncul secara otonom, dan menggantikan ke peribadian asli yang selama ini disadari. Jadi, ini sifatnya sementara ya, terbentuk ke peribadian baru, namun setelah dibantu dari lingkungan, di stimulus dari lingkungan, nanti akan kembali lagi ke peribadian yang awal ya, atau yang selama ini dijalani. Jadi, kasus kesurupan ini diperkirakan munculkan anggapan masyarakat dengan sisi keagamaan yang kuat terlalu membesar-besarkan atau mengaitkan dengan keberadaan makhluk halus. Ini tergantung kepercayaan masing-masing ya. Di sini saya hanya membahas dari sisi medisnya ya. Jadi, ini ada penelitian, yaitu terkait dengan kesurupan, yaitu individu yang kesurupan bukan karena gangguan makhluk halus, melainkan masalah psikis atau mental ya. Dari masalah psikis tersebut dapat disebabkan hal menjadi banyak kaji, contohnya faktor kelelahan. Ini biasanya pada wanita ya, kalau pada sekolah, ketika ada kesurupan masal di sekolah itu, bisa juga perempuan tersebut atau laki-laki tersebut itu dalam keadaan lelah, atau kalau perempuan ketika haid pada usia remaja itu kan sangat melelahkan ya. Bisa juga faktor tekanan pikiran, ini terkadang harusnya orang terdekat itu mengajak bicara atau mengajak sosialisasi, sehingga beban pikiran itu bisa terbagi ya. Kalau di emban sendirian kan sangat berat sekali, dan nanti bisa juga jadi kesurupan ya. Bisa juga trauma yang menimbulkan tekanan pada individu tersebut ya. Dan bisa juga faktor lain, yaitu faktor presipitasi, itu faktor yang menimbulkan kesurupan patologis terjadi. Bisa juga faktor lingkungan, contohnya mengunjungi tempat-tempat yang angker dan menonton kuda lumping ya. Jadi ketika kita mengunjungi tempat angker kan, kita sudah terstel pada otak kita atau tertanjapkan pada otak kita, membayangkan bahwa tempat ini angker ya, berdasarkan omongan dari orang lainnya. Padahal belum tentu tempat itu angker juga gitu. Sehingga mungkin disitu akan menjadi, kita bisa menjadi kehilangan identitas kita, sehingga kita bisa kesurupan ya, bisa timbul kepribadian yang baru. Dan ada juga faktor perpetuasi ya, atau faktor yang menjadikan gejala tekanan kondisi sugesti, perilaku kesurupan, kesurupan permanen, sehingga patologis ini menjadi menetap. Dan untuk faktor sugesti ini, terjadi ketika ada kesurupan masal ya. Jadi ada satu individu pria ataupun wanita yang kesurupan, lalu yang lainnya itu ikutan kesurupan. Jadi kan sama-sama lelah tuh, ketika orang yang lelah tadi menolong orang yang kesurupan, bisa juga terstimulus atau tersugesti, dan akhirnya ikut kesurupannya. Tentu saja mekanisme penjagaan dari kesurupannya adalah memisahkan ya. Jadi orang yang dianggap sedang capek atau yang tidak memiliki energi yang cukup mengatasi tersebut, mungkin bisa dipisahkan terlebih dahulu ya, supaya tidak bertambah luas yang kesurupan itu ya. Akibatnya, kesurupan ini bersifat patologis dan juga dianggap menjadi aib, yang menimbulkan rasa malu, rendah diri pada individu yang pernah mengalaminya. Dan tidak hanya individu tersebut, juga keluarga dan masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan menurutnya fungsi sosial bagi individu yang bersangkutan dalam lingkungannya. Dan ini yang harus diperbaiki ya, atau ke depannya itu harus saling mensupport ya. Jadi kalau ada satu yang kurang, itu harusnya saling mensupport ya. Jadi solusinya untuk mencegah kesurupan itu adalah memaparkan program untuk mencegah kesurupan itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan. Tidak hanya kesehatan yang hanya fisik, kita harus menjaga kesehatan mental ya. Karena saat ini itu dunia sangat kompetitif ya, jadi kita harus menjaga kesehatan mental gitu. Kita harus selalu menjaga emosional kita. Jadi ketika kita sangat senang sekali, kita harus ingat ketika kita sedang susah. Dan ketika kita sedang susah, kita harus mengingat hal-hal yang bisa membuat kita senang gitu. Jadi tubuh itu ketika sudah capek, itu kita harus istirahat ya. Karena apabila terlalu dipaksa, tentu saja hasilnya tidak akan maksimal gitu. Dan ketika kita senang sekali, kita harus mengeramnya agar tidak kelewatan ya. Jadi stabilitas emosional kita itu akan selalu terjaga dan kita terhindar dari hal-hal seperti kesurupan ini ya. Dan selanjutnya, kunci utama dari kesurupan ini yaitu kita harus berpikir yang positif ya. Jadi sejelek apapun kepribadian orang atau apa yang dilakukan orang tersebut, kita harus tetap memandang dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya ya. Agar tidak hanya sisi negatifnya terus yang kita pikir ya. Jadi nanti akan mempengaruhi mentalitas kita ya ketika kita memikirkan hal yang negatif terus ya. Dan di sini ada empat hormon yang menjaga kestabilitasan emosi, yaitu kita akan selalu bahagia dan akan selalu stabil ya emosinya. Yaitu ada empat hormon. Yang pertama, yaitu hormon dopamin. Merupakan senyawa kimia yang bisa bersifat sebagai neurotransmitter atau penyampaian pesan. Hormon dopamin ini dikaitkan dengan perasaan senang dan puas ya. Jadi hormon dopamin ini berbaran untuk mendukung kemampuan unik manusia dalam berpikir, belajar, merencanakan, mengeksekusi suatu hal. Jadi dopamin ini membantu kita termotivasi untuk bekerja keras, fokus, belajar, dan merasakan ketertarikan pada hal yang dianggap menyenangkan. Dan selain itu, dopamin berbaran untuk mengatur detak jantung. Apabila dopamin itu berlebih, tentu saja detak jantung akan meningkat dan bisa mengatur pembuluh darah, mengatur fungsi ginjal, membantu proses laktasi, mengatur siklus tidur, mengatur suasana hati, meningkatkan atensi, mengontrol refleks mual dan muntah, dan yang lain-lainnya. Dan selanjutnya ada hormon endorfin. Ini ada ketika kita berolahraga, ketika kita beribadah, dan seperti itu. Jadi fungsi dari hormon endorfin ini untuk meredakan nyeri dan stres. Berdasarkan info, hormon endorfin ini tidak bisa diproduksi atau disintesis menjadi sebuah obat, namun ini secara alamiah ada di tubuh manusia. Dan akan keluar ketika kita berolahraga, ketika kita beribadah, dan itu alasannya mengapa kita harus selalu menyeimbangi aktivitas kita dengan agama kita. Jadi kehidupan kita akan selalu stabil, selalu aman dan tenteram. Jadi fungsi dari endorfin ini untuk memunculkan perasaan euforia, mengatur nafsu makan, dan meningkatkan respon imun. Dan selanjutnya ada juga hormon oksitosin, ini berkaitan dengan ibu melahirkannya. Jadi oksitosin ini akan merangsang kontraksi saat persalinan, akan memicu produksi asi, dan proses menyusui. Dan selanjutnya ada hormon serotonin, ini untuk menciptakan kebahagiaan, dan perasaan sejatera sekaligus menstabilkan mood. Apabila serotonin ini berkurang, tentu saja kita akan mudah marah. Jadi fungsi dari serotonin antara lain, membantu proses pencernaan, memicu refleks mual, merangsang siklus tidur, dan merangsang nafsu makan, dan untuk lengkapnya bisa dibaca di website SehatQ ini ya. Untuk linknya saya akan sertakan di deskripsi ya. Dan itu saja, pandangan saya seputar tentang kesurupan ya. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Mana tahu memiliki pengalaman ketika ada kejadian kesurupan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!